Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asrafil amdiyai wal mursalin Wa ala ahlihi wa sahbihi ajumain Kepada rewan juri yang terhormat serta teman-teman yang berbahagia Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Bangun Kebaikan Dengan Seniman Hadirin rahimahumullah, hakikat dari kebaikan sangatlah luas Rasulullah SAW bersabda, kebaikan dialah berbudi pekertian baik Yang artinya semua yang dicurahkan oleh Allah SWT di dalam kitab suci Al-Quran adalah bagian dari kebaikan Tetapi terkadang pelaksanaan perintah Allah masih sering terasa berat pada diri kita Maka dari itu saya akan memberi tahu satu amalan yang ringan tapi memiliki arti yang sangat besar Ada yang tahu tidak apa amalan tersebut? Tepat sekali, amalan tersebut adalah sendiri Sahabat yang berkirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi Tersenyum dengan saudara kalian termasuk dalam ibadah Sungguh mulia agama kita ini Bahkan hal yang sangat ringan dapat bernilai ibadah di agama Islam Senyum mungkin urusan yang ringan dan mudah untuk dikerjakan Tetapi memiliki implikasi yang luar biasa besar Mempererat persaudaraan dan membuat suasana menjadi nyaman Sahabat yang dirahmati Allah Semoga Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita Sehingga kita terampil, menjaga niat dan tersenyum yang mendatangkan keberkahan Amin, amin, ya Rabbul Alami Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari tausia singkat yang saya berikan Wabilahi taufiq wal hidayah waridawal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh